Beli apel di kota Malang Kita dukung Andes melaju ke istana Rifanya silahkan pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berasal dari Medan Sumatera Utara Sudah beberapa hari di sini Mantap Jadi Nama-nama Nama saya Alkarim Hokena Panjaitan Biasa dipanggil di teman-teman komunitas Hokken Saya membawa komunitas rumah literasi Sumatera Utara Jadi Kebetulan saya itu sudah satu tahun sebenarnya di kota Padang gitu Dan kemarin ingin tahun baru di sini Kemudian dapat berita ada desa Anis Jadi saya tunda ke pulangan Sehingga dua hari hujan kemarin Pakaian saja kurang sopan Karena basah semua Mohon maaf Nah Kenapa saya ingin menyampaikan puisi di sini Karena Sebuah Negara maju ya Negara maju itu lebih mengedepankan sebuah Perasaan yang bisa dihitung Word gitu Dimana Korea Adalah Ketika Anak muda pacaran Dan memutuskan pacaran Dia akan membayar suatu kompensasi Kepada pasangannya Untuk menahan rasa sakit dan pilu itu tadi Nah Pada intinya Kita negara berkembang itu Jarang sekali dan Bisa mengabaikan puisi-puisi Dimana perjuangan kita di rumah literasi adalah Mengedepankan meaning dan feel Yang saya rasa juga Feel ini yang menjadi Akar masalah Yang terjadi di Negara kita ini Dan saya juga nanti Sebelum puisi saya sampaikan Kenapa saya datang Sampai sejauh ini Ada hal yang ingin saya Bicarakan dan ini langsung Harus kepada Pak Anies Sehingga kepada panitia Saya mohon nanti Berbicara langsung kepada Pak Anies Oke lanjut saja kepada puisi Dimana judul puisi ini adalah Bendera usang yang terpampang Ini saya tulis di tahun 2021 Untuk memprotes Mungkin membuat sejarah waktu itu Tiga kali berturut-turut Tiga kali pengulangan pemilihan bupati Di kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara Bendera usang terpampang Tegak siap dalam penghormatan Merahnya tak semerah harapan Putihnya tak seputih Yang dimaknakan Bendera lusuh Bendera lusuh Semakin lusuh Cermin negeri Tak seperti Narnia Dongeng kesurgaan Tak diakui Oleh anak bangsa Sebab Bukan hanya air Dan udara Yang tercemar Akal dan perilaku pun Tampak tak berdua Kemana jerit jiwa ini berlabuh Sementara dermaga merdeka Dipenuhi kapal-kapal Bermuatan rampok Tak berdua Angka menjadi acuan penyembahan Lalu kesombongan atas air Dikumendangkan dengan riang Bendera aku lepas jahitan Sisa-sisa benang dari penyulam yang terlupakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan masyarakat-masyarakat perjuangan Karena kita sama-sama berjuang disini Karena kita rindu akan Oleh karena itu saya ingin memberikan puisi Untuk Mengumpulkan semangat-semangat Semua orang yang rindu akan perubahan Jadi puisi ini adalah Puisi yang dipersembahkan untuk Anis Untuk Pak Anis Dan untuk masyarakat yang rindu akan perubahan Nama saya Hanifamif Tahu Rahma Perwakilan dari Tanah Datar Teman-teman Padang Panjang Teman-teman Sawah Lunto Teman-teman Sijunjung Dan teman-teman Dharma Seraya Kita tak butuh pemimpin dari kalangan penguasa dan pengusaha Karena keterpilihan presiden Bukan kekuasaan pengusaha Tapi kuasa rakyat yang totalitas berusaha Biarlah ia dicap tak punya modal Karena yang ia punya modal rekam jejak Bukti nyata sukses membangun ibu kota Yang kini siap bekerja membangun Indonesia Kami disini hadir tanpa disuruh Berkumpul tanpa rusuh Bergerak tanpa imbalan Penuh semangat Turun gagasan Tidak diam Menunggu arahan Apalagi Perintah atasan Kami bergerak penuh aksi Menggebu untuk kolaborasi Penuh hasrat akan karya Hingga 1 juta Spanduk rakyat dibentangkan Berbagai gagasan dikumandangkan Bukti kreativitas Penuh asa Untuk Indonesia Yang kaya akan karya Amin Amin Anis Imin Jadi pemimpin Untuk perubahan Indonesia yang terjamin Amin Amin ya lobal alamin Indonesia Pilih amin Simatera Barat Pilih Terima kasih banyak Saya Hadifa Miftahur Rahba Perwakilan anak muda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam perubahan Salam perubahan Allahu Akbar Perkenalkan Saya Dari Batu Sangkar Ingin sekali menyampaikan aspirasinya disini Yang pas saya sampaikan bukan untuk pribadi saya Bukan untuk Tanah Datar Tapi untuk Sumatera Barat dan Indonesia Di saat marak-maraknya sekarang orang lagi membangun jalan tol Yang banyak mengorbankan daerah-daerah yang akan dilalui tembus secepatnya Tapi sangat miris sekali Dan sangat kontras Masih banyak di pedesaan Anak-anak sekolah SD Guru-guru sekolah Menyebrang sungai kecil Kenapa sih? Untuk membangun jalan tol yang triliunan ada duitnya Sedangkan untuk jembatan kecil tidak ada Di akhir November saya lihat Saya saksikan bersama Ada seorang ibu mau melahirkan di Pasaman Dia ditemani oleh orang kampungnya Jalan kaki sejalan 2 km Sesudah jalan kaki 2 km Menyebrang sungai yang cuma sepanjang ini Tapi tidak ada jembatannya Di seberang jalan Mobil Kalau bahasa orang Minang Mobil juga baru Lama nunggu disitu Pas seorang ibu naik mobil Mesinnya mati Akhirnya si ibu melahirkan di atas mobil Sangat miris kan? Sedih kan? Sedih kan? Bagi kita yang punya-punya perasaan Lebih mementingkan jalan kecil daripada jalan tol Itu yang saya harapkan Untuk bersama Sudah dua orang tadi Anak-anak generasi muda Menyampaikan puisi Saya disini Karena orang tua Orang tua hobinya berpantun Boleh itu ibu Mainkan ibu Lai setuju? Lai Setuju mana atau setuju? Setuju mana? Mainkan ibu Berwisata ke Pelabuhan Ratu Cakep Tentu jauh dari Batu Raja Cakep Yo, dilanjutkan Lanjut Lanjut Kita pilih yang nomor satu Supaya Indonesia sejahtera Caya Mantap Enak duo pantun saya Oh iya, boleh ibu Siap ibu Mainkan ibu Tadi puisi udah sekarang pantun Siap ibu Pantang si ii Lanjut ibu Jalan-jalan ke Surabaya Beli apel di kota Malang Kita dukung Andes melaju ke istana Rifanya silahkan pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ibu Keren kali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya